Karyawan hotel dirumahkan, Komang mencari tambahan penghasilan dengan jualan kopi keliling di Kuta. Pandemi COVID-19 berdampak pada banyaknya pekerja hotel di Bali dirumahkan, bahkan diberhentikan dari tempat di mana mereka bekerja. Namun hal tersebut tidak harus menjadi alasan untuk berdiam diri, bahkan bisa dijadikan motivasi serta berinovasi untuk tetap bertahan atau survive di saat kondisi ekonomi sulit. Seperti yang dilakukan oleh Komang Gede Swastika, salah satu pekerja Hotel Bintang 5 di Jalan Kartika Plaza Kuta harus dirumahkan, kini berjualan kopi keliling menggunakan sepeda. Hobi naik sepeda kedua pecinta kopi lalu ditambah pandemi COVID-19 menabung sedikit demi sedikit hingga akhirnya bisa menjadikan sepeda dimodifikasi ada gerobaknya untuk berjualan kopi. Baru mulai bisa jualan awal bulan Juli kemarin karena baru terkumpul uangnya untuk buat seperti ini, Ujar Komang, Rabu tanggal 4 Agustus tahun 2021 saat ditemui di sela-sela ia menyajikan kopi untuk pelanggannya. Komang pun belajar cara menyeduh kopi dilakukan dengan menonton video-video yang ada di YouTube dan dipilih olehnya penyeduhan kopi secara manual brew, karena jika dengan menggunakan mesin kopi espresso memerlukan biaya besar dan perlu belajar lebih lama. Ia bekerja di bagian accounting dalam satu bulan hanya empat kali masuk kerja dan sisanya standby on call, gaji yang diterima pun harian saat masuk tersebut sehingga dengan kondisi itu Komang mencoba peruntungan membuka usaha kopi keliling menggunakan sepedanya. Tidak semua mungkin suka dengan kopi, ia pun menyediakan minuman lain yang bisa dijadikan pilihan seperti teh dan kelapa muda. Hasil bersih yang didapatkannya rata-rata per hari kurang lebih hanya Rp25.000 karena kopi yang dijual olehnya tidak bisa mahal-mahal, segelas kopi hanya dibanderol Rp5.000 hampir sama dengan kopi sacet. Komang berharap kehidupan dapat kembali seperti sebelum pandemi COVID-19 dan perekonomian pulih sehingga dirinya dapat bekerja seperti semula tanpa ada bergiliran dalam bekerja, karena perekonomian Bali sendiri sangat bertumpu dan bergantung pada sektor pariwisata. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn